Kejelakaan tunggal terjadi di jalan Solo-Selo Borobudur atau SSB pada minggu, hari ini 16 Januari 2022. Dalam kejadian kejelakaan yang terjadi ini tepat di desa Randu, kejamatan Cepogo, Boyolali, melibatkan sebuah keri bernomor polisi AD 1476MW menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Akibat kejelakaan ini, mobil tersebut pun mengalami ringsek. Laporan lengkapnya akan disampaikan Tri Widodo, reporter Tribun Yusolo. Kendaraan ini kehilangan konsentasi sehingga menabrak sebuah pohon besar yang ada di desa kebisalan dalur Solo-Selo Borobudur tersebut. Iya. Informasinya tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan kecelakaan tunggal. Apakah sudah diketahui penyebabnya? Ya, kecelakaan yang melibatkan dari ini terjadi di juga akibat sang sopir mengalami ngantong, bergendara di mana berdasarkan keterangan dari keluarga. Sang sopir yang bernama Mario Asung Kamputra ini, kerja dari Padi Binihari berangkat ke Solo untuk mengirimkan, mengirim tempat semangkang singkong ke pasar di kawasan Solo, namun saat kembali karena mungkin kecapean dan turunan sederhana pasal malam hari tadi, sehingga saat kembali pulang yang bersangkutan atau persen mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pohon besar di tinggi sejaran MSB tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi sopir mobil ini, ataupun juga mungkin ada orang lain juga kah ada di dalam mobil tersebut mengingat kondisi kendaraan cukup parah di bagian depannya? Ya, betul dia. Kecelakaan ini terlihat sangat parah sih, karena pada bagian depan atau bagian susunnya partil dan pengemudi itu sampai ringsek, bahkan sampai tidak bisa dijalankan karena mengingat kerusakan ini yang menjadi parah-parah. Namun demikian, berdasarkan informasi yang di lokasi kecerdian, beruntung meskipun kendaraan mengalami kerusakan parah, namun korban alhamdulillah masih selamat dan saat ini masih dilakukan perawaran di rumah asli, umum pandan haram. Kecelakaan untuk penumpang, karena ini berjalan dengan pasukan penumpang, kita mengalami selamat sekian.